Saya sudah kesini kemarin, bener-bener tanya aja, kenapa abang marah-marah? Karena gue gak sempet nemuin lo kemarin. Ih, tanya aja, bang kemarin saya sudah kesini kan? Wah, gak peduli mau kemarin lo udah kesini mau enggak. Yang jelas, gue belum pernah ketemu sama lo. Makanya gue penasaran sama lo. Mau apa lo kesini ya? Nah, saya kesini lagi karena saya menepati janji. Udah janji sama abangnya, kalau saya sudah dari Gunung Halu, saya akan kesini. Gak ada janji-janji. Kalau lo datang kesini, lo bakalan mati sekarang. Kemarin-kemarin, lo gak ada apa-apain. Tapi sekarang gue yang bakalan bertindak. Begitu. Sama, kebetulan. Kenapa kemarin saya tidak bereaksi? Karena saya ada PR, masih ada PR. Menemui guru beliau. Dan sekarang, saya sudah selesaikan. Guru gaib sudah saya temui di Gunung Halu. Dan sudah dihajar sama guru-guru gaib saya juga. Guru gaib dia, sudah dihajar sama guru gaib saya. Dan sekarang dia muridnya. Boleh sekarang. Mimpi dibesarin. Bukti kan saja. Kalau bangun tidur itu, langsung cuci muka. Jangan mimpi terlalu tinggi. Buktikan saja. Kemarin saya tidak bereaksi sama anda. Juga saya tidak bereaksi kemarin. Karena. Karena gue lagi juga. Kemarin. Guru anda masih ada. Tapi hari ini. Guru anda sudah musnah. Sudah dimusnahkan oleh para guru-guru gue. Saya tidak akan menemui guru kita semua agak bakal. Sampai mana juga. Eh bang. Kapan juga. Anda pikir cuma abang yang punya guru gaib. Saya juga punya. Banyak. Guru gaib abang sudah dihajar sama guru gaib saya. Dan abang muridnya. Tidak mungkin. Akan saya hajar sama muridnya juga. Saya juga. Saya juga gak percaya. Guru kita semua bisa dihajar bos. Masa guru saya sampai bisa hilang begitu saja. Kena selalu menolong saya. Nah itu dia. Besar. Karena saya tahu. Sebetulnya yang sakti itu bukan abangnya. Tapi gurunya. Abang itu tiap ada apa-apa pasti gurunya yang nolong. Sekarang gurunya sudah gak ada. Mau ditolong sama siapa? Ada guru saya. Coba buktikan. Gue juga apa bos. Orang seperti ini. Terus kemarin-kemarin harus kita matiin. Apa ketemu ini? Coba kalau dia kemarin. Kof! Astagfirullah. Mas, bos. Apa ini? Sudah bos. Saya dulu bos. Saya dulu bos. Coba dari kemarin ya. Nah itu dia. Anda. Wah! Coba kalau dari kemarin Anda menyerang saya. Mungkin guru Anda masih ada. Saya masih bisa. Belakang aja bos. Terlalu sombong Anda ini. Kemarin itu terlalu meremehkan saya. Anda pikir. Kemarin saya tidak akan bisa menemui guru Anda. Coba panggil. Panggil secara ilmu Anda. Panggil. Coba panggil dulu guru gue. Anda. Smedi silahkan. Panggil. Kalau memang gak percaya. Jika guru Anda sudah dimusnahkan oleh guru-guru kayak bisa ya. Dan gue juga apa? Ini si Ustadz ini yang sudah membungkinkan juga anak buah gue bos. Pasar-pasar. Coba kalau abang kemarin ada. Mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Kalau abang kemarin kemarin. Gak bakalan lu dilepas. Kemarin saya dilepas begitu saja. Bahkan dikasih tahu rahasia-rahasianya. Nah. Sama ada yang segala gimana? Ada yang kasih tahu bahwa di gunung-gulung itu gurunya. Ya gak tahu namanya sih. Si Bolet itu. Yang pakai. Maju merah. Ya. Kalau lu kemarin ketemu sama gue. Lu abis. Gue bakalan bisa pulang. Kebetulan kemarin gue lagi ada kesibukan. Macam-macam lu. Apalagi sama bos gue. Bilang gurunya sudah mati. Lu yang bakalan mati di sini. Sudah lah bang. Percuma. Guru bos abang saja. Sudah tidak ada sekarang. Ini yang kasih tahu saya nih. Kenapa lu bolas itu nih kan? Tidak dimatikan saja kemarin. Lu lagi tidur. Tidur. Tidur mulu aneh ini. Kita hajar. Kenapa ya Bang? Soalnya gak ada. Yang bisa ngeluk kita. Nah. Kenapa Bang Bang? Barusan semedi kan. Gurunya udah dimusnahkan sama guru-guru gue imzah ya. Mungkin lagi sibuk guru saya. Lagi sibuk pas saya ya. Maluk gue imzah kapan. Ini dipanggil gak dateng-dateng nih. Udah gak percaya nih. Gak percaya nih. Gak percaya nih. Sudahlah. Lebih baik kalian menyerah saja. Untuk apa ribut-ribut. Sudah tidak ada. Dekeng kalian sudah tidak ada. Buru kalian sudah tidak ada. Sudahlah. Tapi bos gue masih ada. Gua kepercaya bos. Eh. Bos anda itu sebetulnya tidak sakti. Yang sakti itu karena dibantu gurunya. Sudah jelas bos saya yang sakti. Setiap bos anda itu dikarungin. Di masa orang. Dibantu gurunya. Tapi masih hidup. Berarti sakti. Karena dibantu gurunya. Sekarang gurunya udah gak ada. Coba. Lagi sibuk. Matanya lagi sibuk. Sibuk. Ada maluku imzah. Kemarin juga. Gue lagi ada kesibukan gak ketemu sama maluku. Kalau anda tuh dohir kan. Orang anda tuh. Kalau gurunya ini bukan orang kan. Maluku ib guru jam bos anda tuh. Malamai sih. Kemudian ada kesibukan gue. Sudah lebih baik. Anda menyerah saja. Sudah. Menyerah. Yang ada-ada. Sudah. Apa. Menurunkan harga diri. Harga diri akan. Guru. Gurunya bos kita. Memang guru. Bos anda itu. Sudah musnah. Sudah musnah. Yang punya guru goib. Itu bukan cuma kalian. Saya juga punya. Jadi guru goib. Kalian. Dihajar sama guru goib saya. Sekarang. Kalian muridnya. Dihajar sama muridnya juga. Ini gimana ya bos. Ini gak bisa disentu. Gak percaya. Kalau misalkan anda penasaran. Kalau pakai fisik gak kena. Aduk ilmu boleh. Kalau main ini juga gak kena. Cuma kita bawa botol bawah ini juga. Sudah. Sudah kalau mau diilmu. Silahkan. Saya jamanin. Kena bos. Botol itu. Kelawan. Selamat. Saya setuin ya. Siapa nama. Itu. Guru bosnya. Biar saya sama. Mbah Haluan. Mbah Haluan. Iya. Mbah Haluan. Mbah Haluan. Mbah Haluan Anwar. Saya tahu. Mbah Haluan Anwar. Iya. Si Anwar. Si Anwar. Si Anwar. Mbah Haluan Anwar. Mbah Haluan Anwar. Lu kan kesalahan bos. Iya benar bos. Guru pasirin lo. Guru pasirin lo. Bisa kesalahan. Kesalahan nih katan. Bisa kesalahan nih. Iya. Ayo. Ayo. Beraninya keroyokan Saya kira Enggak nyangka sih Penampilannya enggak ada Raut-raut punya Tapi sakti-sakti juga Barusan yang kenaiknya Cuma jurus kita yang digabungin Ayo kita serang lagi kuas Bismillah Kalian tuh Sudah memaksakan diri Sudah tahu tidak ada Tadi saya tuh terserang Karena kalian tuh keroyokan Tadi ada yang nyatuin ilmu kalian tuh siapa ini ya Anda Saya enggak ada raut-raut wajah punya ilmu Tapi Saya enggak nyangka Sepertinya bang ini bukan ilmu dari abang Ini punya ilmu lain Saya terbisa merasakannya Ini dari batu Di batu gimana Jinjal batu Oh petapaknya Petapak di batu Selain orang yang buatnya dari batu Semua kan Ini Batu gimana Asya Allah Sudahlah Lebih baik Kalian ikut saya saja Yuk Ikut saya saja Eh jangan terpengaruh Udah lebih baik Pak ikut saya saja lah Bertaubat Namanya sama seperti Luruh kita Petang Anwar Pantesan ada kesaktian lebih Iya Saya ke jebol tadi sedikit Saya kirain Gak ada ilmu-ilmu gaibnya Nyangka sih Bahkan Saya belum mengeluarkan ilmu separuh lagi Saya belum keluar Sekarang percuma Kalau misalkan kalian Melawan juga percuma Kalau misalkan Eh Jangan senang Kalian di masa sekarang Enggak akan ada yang bantuin Kalau dikarungin Bekali karung beneran Sekarang mencoba Kalian berdua Lo sama si bos Tenang gua Yang kebanin ini Gue masih punya ilmu Satu-satunya Ilmu apa Bilang-bilang lu Ajaan blot putih Hmm Berarti ini Masih banyak-banyak Rahsianya ilmu Gak bilang bosnya Hmm Tuk 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 kalian tuh terlalu sombong jadi kayak gitu kan nah betul kalau ajan blood putih itu buat lari buat menyelamatkan diri kalau tadi cuma kebetulan tadi sayangnya lagi lengah Anda bisa nyerang saya kebetulan sekarang tidak saya kontrol sekarang nih fokus bener masih ada lagi enggak gini saya kan dari tadi enggak nyerang-nyerang nih cuma bertahan karena saya pikir agar bisa mengajak kalian ngajar baik-baik tapi kalau misalkan kalian sudah pasti tidak mau dijaga baik-baik saya akan menyerang ayo mau gimana pilih saja ya sudah joling sama orang-orang lain kalau seperti itu ya ya sudah kejahatan masih ya suhanan hai 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 Bismillah Allahuakbar Tuh kan dilawan pada tepar sekali juga Tadi gak ngelawan sengaja Karena saya pikir masih bisa dijakut baik Alhamdulillah nih Sahabat-sahabat ini wasilahnya Jadi kemarin kita ke Gunung Haluan Nah disana kita mencoba bertirakat Untuk menemui Guru Goib Ternyata ada sedikit kendala juga disana Sehingga saya ditemui sosok Guru Goib saya Dan beliau langsung membantu Menyelesaikan semuanya Alhamdulillah Itu Guru-Guru Goib para ketua preman ini Bisa dimusnahkan ditaklukan Sehingga saya kembali kesini sudah sangat ringan Jadi ketika kita melompokkan mereka tidak ada yang bantu Karena kalau selama masih ada Guru Goibnya Jangan kan cuma tepar seperti ini Pada dikarungin juga katanya Balik lagi balik lagi Tapi Alhamdulillah Nah seperti itu Jadi terkadang kita gak bisa langsung geresak-gerusuk Coba kalau dari kemarin geresak-gerusuk Tidak akan selesai seperti ini Dan sahabat-sahabat insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali Dari sini kita akan langsung ke daerah selatan Sampai jumpa di video kita selanjutnya Terima kasih selalu mendamping kita Men-support kita Terus Temani kita ya sahabat-sahabat Jangan lupa di like, share, dan subscribe Mudah-mudahan Saya dan sahabat-sahabat selalu berada dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan selalu sehat Salamat rahayu Jajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh